Dosa itu Ulama membagi dua Ada dosa kecil Yang bisa diampuni Dengan kebaikan-kebaikan Sebagaimana Ayat Al-Quran Allah berfirman Sesungguhnya Kebaikan-kebaikan itu Dapat Menghapus asayiat Keburukan-keburukan Sesuai pula Yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W Lanjutkan Kebaikan setelah Keburukan Karena kebaikan dapat Menghapus keburukan Jadi Dosa-dosa Kecil Itu bisa dihapus Dengan kebaikan-kebaikan Yang kedua Dosa besar Dosa besar ini Tidak bisa diampuni Oleh Allah Kecuali Dengan Taubat Kalau kita Taubat Dan Sungguh-sungguh Dengan bertobat Melakukan Tiga syaratnya Kalau itu Kesalahan antara kita Dengan Allah Atau Empat syaratnya Kalau itu Antara kita Dengan makhluk Maka Dosa kita Diampuni Oleh Allah Sebagaimana Nabi bersaudah Atta ibu Minadambi Kaman Lazambalah Orang Yang bertobat Dari perbuatan Dosa Seperti Orang Yang tidak Ber Dosa Jadi Intinya Dosa itu Terbagi dua Ada dosa besar Ada dosa Kecil Akan tetapi Orang Yang beriman Itu Berbeda Pandangannya Dengan Orang Yang munafik Kalau Orang Yang beriman Tidak pernah Memandang Dosa kecil Ataupun Dosa besar Pokoknya Itu dosa Mereka Menganggapnya Besar Dan Mengkhawatirkan Seperti Gunung Yang akan Menjatuhinya Sedangkan Orang Munafik Menganggap Dosa Itu Hal yang Kecil Mungkin Tertipu Dengan Sifat Gopar Pengampunnya Allah Sehingga Menganggap Dosa Besar Pun Kecil Seakan Akan Lalat Yang hingga Di hidungnya Lalu Ia usir Berbeda Jauh Jadi kalau Orang Beriman Walaupun Dosa Itu Terbagi Dua Mereka Tidak Pernah Melihat Pembagian Dosa Melainkan Melihat Siapa Yang Dilanggar Perintahnya Siapa Yang Dimaksiyati Karena Itu Mereka Selalu Menganggap Dosa Itu Gunung Yang Akan Runtuh Yang Akan Menjatuhinya Sedangkan Orang Munafik Enggak Orang Munafik Menganggap Dosa Itu Enteng Ringan Gampang Seperti Lalat Yang Hinggap Tinggal Dia Usir Selesai Jadi Anggap Dia Dengan Istighfar Cukup Beres Enggak Seperti Itu 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 Orang Munafik Karena Itu Beda Mereka Orang Orang Yang Beriman Ketika Melakukan Dosa Walaupun Kecil Mereka Tangisi Dan Mereka Menangisinya Itu Bukan Seperti Anak Kecil Yang Minta Permen Tapi Menangisi Itu Berhari Hari Bahkan Mungkin Berbulan Dan Bertahun Tahun Padahal Mungkin Yang Dilakukan Itu Bukan Dosa Besar Dosa Kecil Terlalu Yang Beriman Terbawa Selalu Ada Di Pikirannya Yang Membuat Apa Yang Yang Menghantui Mereka Yang Selalu Menghantui Mereka Jadi Kekuatirannya Itu Terus Takut 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 Sehingga Mereka Berusaha Memperbaiki Dan Memperbaiki Tapi Tapi Kalau Orang Munafik Enggak Dianggap Kecil Dianggap Enteng Dianggap Sepeleh Gampang Enggak Ribet Enggak Susah Itu Orang Orang Munafik Karena itu Melakukan Dosa Mereka Enggak Pikiran Mereka Enggak Resah Mereka Enggak Takut Ngulangi Lagi Mereka Juga Nyantai Tenang Ngulangi Lagi Mereka Pun Asik Tertawa Ngulangi Lagi Terus Seperti itu Orang Munafik Bahkan Mungkin Tidak Pernah Memikirkan Untuk Bertobat Atau Takut Akan Murkanya Allah Subhanahu Batalkan Orang Beriman Tidak Setelah Melakukan Dosa Entah Itu Disengaja Ataupun Terpleset Terjerumus Wah Menganggap Dirinya Mereka Sudah Kotor Nya Luar Biasa Buruk Nya Luar Biasa Mereka Menangis Di malam Hari Memang Apun Kepada Allah Subhanahu Atas Kesalahannya Nah Itu Dosa Kita Harus Bisa Meningkatkan Diri Kita Mengkelompokkan Diri Kita Ke Kelompoknya Orang-orang Yang Beriman Kita Harus Berusaha Masuk Di Kelompoknya Orang-orang Beriman Yang Mereka Benar-benar Menghindar Menjauh Daripada Dosa Daripada Kemaksiatan Daripada Kemungkaran Baik Yang Kecil Yang Sedikit Yang Tidak Nampak Apalagi Yang Nampak Besar Dan Banyak Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala Menjauhkan Kita Dari Segala Bentuk Kemaksiatan Kemungkaran Yang Zahir Maupun Yang Batin Yang Disengaja Ataupun Tidak Yang Besar Banyak Atau Kecil Dan Sedikit Amin Allahumma Amin Rasulullah Al-Salaam Muhammad Nabi Al-Umi Al-Salaam Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Rabbana Fakna Bima'alam Tana Rabbi Alim Nalladhi Anfa'una Rabbi Fakirna Wabaki Ahlana Wakar Fakirna Fikirna Wakar Al-Qudri Udha Wadzakar Rabbi Fikna Wa Fikum Lima Tartajig Kalan Wafik Al-Qurma Wadzakil Kulah Halala Dائma Wakil Al-Qudri Ulema Nakhla Bil Kher Nukha Kul Al-Qurma Rabbana Wazil Al-Qurma Kul Al-Qurma Wakir Raba Al-Qurma Kul Al-Qurma Wakbir Anah Rabbana Kul Al-Qurma Kabla Anah Tatiya Al-Qurma Waw Al-Qurma Ashtar Anta Akram Man Satar Fakirna Allahumma Al-Qurma Al-Qurma Bih L衬 Al-Qurma Sun Al-Qurma 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 Nakhla Al-Qurma Kul Shuf Al-Qurma Al-Qurma Salam Al-Qurma 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 Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam 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 Sallallahu Alaihi Wasallam